Saudara sebuah ruangan Dewan Guru di SMP Negeri 9 Kota Gorontalo alami kerusakan parah di bagian atap usai tertimpa dahan pohon berukuran besar yang diduga telah rapuh dan akibat curah hujan yang tinggi sejak selasa dini hari. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian itu karena saat itu staf Dewan Guru belum berada di lokasi. Inilah penampakan kondisi salah satu gedung sekolah di SMP Negeri 9 Kota Gorontalo, tepatnya di Desa Liato Selatan, Kecamatan Dumburaya, usai tertimpa dahan pohon berukuran besar. Kejadian diduga terjadi sekitar pukul 6.00 Wita ini pun mengakibatkan atap gedung ruang Dewan Guru ini mengalami kerusakan parah. Menurut penjaga sekolah yang kaget dengan kejadian itu, dahan pohon tersebut tumbang karena kondisi pohon yang rapuh ditambah dengan adanya curah hujan yang lebat sejak selasa dini hari tadi. Beruntung saat kejadian belum ada staf Dewan Guru yang berada di dalam ruangan sehingga tak ada korban jiwa akibat kejadian itu. Kejadiannya kan tak dipahitkan, hujan kan dari tadi malam. Jadi, dah tahu juga mungkin pohonnya lapuk atau bagaimana, kurang tahu. Berarti di kejadian sekitar jam berapa? Jam 6.00 Wita ini? Iya. Kurangnya besar atau? Bagaimana dikurangnya? Besar lah Pak. Besar lah Pak? Iya. Berarti pas kejadian tidak ada orang di sini? Belum ada guru-guru. Belum ada guru-guru Pak. Tak bersalah lama, petugas BPPD Kota Gorontalo pun langsung membersihkan dahan pohon yang menimpa atap gedung. Dahan pohon yang berukuran cukup besar ini pun cukup menyulitkan proses pembersihan hingga memakan waktu lebih dari satu jam. Kris Kamisma, Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo.